Hai ini beli berapa kilonya orang tahu yang beli siapa siapa namanya siapa ada di sana kalau sanggara-nganggara sampah dari mana dari bulu sampah dari beli siapa ada bulu juga sudah mereknya di sini ini juga dipoleh ini juga dipoleh dimasukin kemana? Poles Pada hari ini tim Satas Bangan gabungan dengan tim khusus dari jajaran Kosek telah mengamankan dan melakukan penahanan berhadap pelaku dugaan persaingan curang dan pelindungan konsumen terhadap oplos maupun repacking beras bulok terkait dengan perluku rakyat saya sampaikan kepada jajaran reskrim agar tidak ada rem gas pol agar diusut tuntas sampai sejauh mana keterlibatan para pihak saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolda dia menyampaikan agar hari ini dilakukan penekan hukum secara tegas siapa yang terlibat dan siapa yang bertanggung jawab agar diproses secara hukum demikian jadi sampai dengan saat ini modus operandi kejahatan ini adalah dengan cara mengoplos beras bulok dengan beras yang tidak layak konsumsi pun merepeking menjadi beras dalam bentuk premium kegiatannya adalah melakukan glissing blowing repacking dan melakukan pewangian terhadap produk beras tadi yang dihedarkan di daerah-daerah Bogor Tangerang Cerang dan Cilegon kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 kemudian terkait pembuktian kita dari akhir bulan Desember 2023 sampai sekarang sudah didistribusikan kurang lebih 270 ton beras kepada konsumen nanti secara detail akan kita sampaikan masih dalam proses penyidikan karena ini masalah teknis jangan sampai nanti tersangka yang lainnya marahkan diri atau kabur ada bahan-bahan berbahaya misalkan kimia yang jelas kegiatan ini dilakukan di pergudangan atau tempat dealer tempat penggilingan beras yang ada di daerah Tikesal Kabupaten Cerang ada bahan-bahan berbahaya dan bahan-bahan berbahaya seperti kimia yang jelas dalam proses glissing dan blowing menggunakan pewangi vanili untuk membuktikan beras tersebut adalah beras premium Pak setelah beras itu bersih Pak dikemasnya pakai karung apa ya Pak beras buluk atau jadi beras buluk tadi setelah dibuka dilakukan pembersihan di bleaching dan dicampur dengan beras yang tidak layak konsumsi dibungkus kembali dengan beras-beras premium salah satunya adalah merek Ramos pacara pelaku dan memiliki kegiatan dan memiliki gudang dari tempat tersebut sudah saya sampaikan bahwasannya masalah teknik masalah teknik jangan ditanyakan sekarang nanti tersangkanya kabur kita akan ungkap perkara ini sampai ke atas dan sampai dengan tuntas ini yang dicita berapa ton yang kita cita kurang lebih 25 ton beras buluk dan berapa karung beras yang sudah dalam bentuk Terima kasih telah menonton